Pasca magok masal produksi tahu dan tempe, para perajin tahu di kota Bandung mulai kembali produksi. Namun untuk menutup kerugian akibat harga kedelai tinggi, produsen tahu di Bandung menaikan harga tahu hingga 30%. Para perajin tahu di sentra pembuatan tahu cibuntu kota Bandung ini kembali memulai aktivitas produksinya setelah sebelumnya melakukan aksi magok produksi masal beberapa hari lalu. Meski telah melakukan aksi magok produksi masal selama tiga hari, namun harga kacang kedelai masih berada di 11.000 rupiah per kilogram. Untuk mensiasatinya, para perajin tahu ini terpaksa menaikan harga jualnya menjadi 45.000 rupiah per papan dari yang sebelumnya dijual 42.000 rupiah per papan. Kenaikan tersebut dilakukan guna menutupi biaya produksi yang terus meningkat. Minimal harga tahu bisa sama, bisa seragam. Walaupun sebetulnya target dari kami, dari para perajin tahu itu untuk tidak menaikan harga tahu. Sebetulnya, karena kasihan juga dari konsumen kami. Tapi karena memang kami untuk bantuan pemerintah, yang ditekan itu seharusnya bukan harga tahu, tapi harga kedelai. Tapi apadah ya, tidak membuat kami para perajin, kami terpaksa menaikan harga tahu. Dengan naiknya harga jual tahu di Prajin, para pedagang tahu keliling juga turut terdampak. Mereka pun mau tak mau ikut menaikan harga tahu dari asalnya 500 rupiah per buah, kini menjadi 600 hingga 700 rupiah per buah. Tentu saja, dengan naiknya harga jual tahu maupun tempe, dikeluhkan oleh para pembeli. Tidak mungkin menjual rata-rata berat gitu, soalnya biasa harga setandar sekarang jadi mahal. Kalau dari pedagang sini sekarang menjual tahu berapa kepada konsumen? Perkiraan di atas 600. Satu biji? Satu biji. Asalnya berapa? Asalnya 500. Sekarang kemarin 600, sekarang kalau 600 sudah tidak mencukupi. Baik Prajin maupun pedagang tahu sama-sama berharap agar pemerintah pusat berupaya untuk menstabilkan harga kacang kedelai impor yang kini harganya mencapai 11 ribu. Mereka pun turut menghendaki agar harga kacang kedelai kembali menjadi 8 ribu rupiah per kilogram. Hal tersebut sangat berarti agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bebi Roska melaporkan.